Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari serial Pokemon Journeys yang sudah sampai di part ke-9. Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler yang dapat merugikan bagi teman-teman yang belum pernah menonton serial Pokemon Journeys. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan petualangan Ace bersama Go yang sekarang berada di Regian Galar. Di pagi hari ini, Ace dan Go sedang menikmati sarapan pagi bersama Pokemon mereka. Namun di saat itu, tiba-tiba saja beberapa makanan yang berada di meja menghilang. Ternyata, makanan tersebut dimakan oleh Pokemon Sobel liar. Yang di mana ia menggunakan kekuatan kamuflase untuk membuatnya transparan, agar bisa mencuri tanpa ketahuan. Go yang tidak sengaja melihat Pokemon Sobel tersebut berniat untuk menangkapnya. Namun sangat disayangkan, Pokemon Sobel berhasil kabur dengan menghilang menggunakan kamuflase. Ace dan Go pun berusaha mencari Pokemon Sobel sampai tiba di dekat taman air mancur. Namun di sana, mereka tetap tidak menemukan keberadaan Pokemon Sobel. Yang membuat Go sedikit kesal dengan melampiaskan melemparkan Pokeball-nya ke arah air mancur. Dan secara sangat kebetulan, Go tidak sengaja menangkap Pokemon Sobel yang sedang ia cari. Yang sedang bersembunyi di balik air mancur. Tentu saja, hal ini membuat Ace dan Go sangat terkejut dengan keberuntungan Go. Go pun mengeluarkan kembali Pokemon Sobel dan di saat yang bersamaan juga ada Pokemon Silikobra liar yang muncul di taman. Hal ini dimanfaatkan oleh Go untuk melihat kemampuan Pokemon Sobel dengan menghadapi Pokemon Silikobra liar. Untuk melihat kemampuan Pokemon Sobel dengan menghadapi Pokemon Silikobra liar. Namun di pertarungan tersebut, ternyata Pokemon Sobel merupakan Pokemon pemalu sekaligus cengeng. Ia mudah sekali menangis ketakutan. Dan efek tangisan yang dikeluarkan oleh Sobel menghasilkan partikel yang dimana apabila mengenai mata, maka mata sang korban akan ikut menangis. Pokemon Sobel pun kabur menjauh dari mereka. Ace dan Go berusaha mengejar Sobel dengan mengikutinya sampai ke pinggir sungai. Yang dimana Pokemon Sobel kabur dengan dibawa oleh arus sungai. Sampai Sobel tak sengaja bertemu dengan tim Roket. Tidak lama kemudian Ace bersama Go datang. Dan mereka melihat kalau Pokemon Sobel telah ditangkap oleh tim Roket. Terjadi pertarungan antara tim Roket melawan Ace dan Go. Yang untungnya dimenangkan oleh Ace bersama Go menggunakan jurus gabungan antara Pokemon Reboot, Riolu, dan Pikachu. Membuat tim Roket terpental ke udara. Pokemon Sobel pun berhasil diselamatkan dengan kembali kepada Go. Pada keesokan harinya, Ace dan Go telah kembali ke Lab Sakuragi. Mereka sekarang sedang melakukan kegiatan mereka masing-masing. Yaitu Ace latihan bersama Pokemonnya sedangkan Go mengurus para Pokemon. Berpindah tempat di rumah Profesor Sakuragi. Mereka sekarang sedang kebingungan karena ada Pokemon Pidoff yang terluka. Dibawa oleh Pokemon Onepachi. Profesor Sakuragi pun segera merawat luka dari Pokemon Pidoff. Dan setelah itu, Pokemon Pidoff diberikan makanan. Tidak lama kemudian mereka kedatangan seorang tamu pria. Yang dimana pria tersebut sedang mencari Pokemon Pidoff miliknya. Profesor Sakuragi pun menyadari kalau Pokemon Pidoff yang dimaksud adalah Pidoff mereka. Profesor Sakuragi pun mengembalikan Pokemon Pidoff tersebut. Yang ternyata benar kalau Pidoff dan pria tersebut merupakan sepasang trainer. Kemudian kita kembali lagi ke Lab Sakuragi. Yang dimana Ace berlatih bersama Pokemonnya yaitu Riolu. Namun karena Ace yang terlalu bersemangat melatih Riolu, ia sampai lupa untuk melatih Pikachu. Hal ini membuat Pikachu cemburu. Latihan Ace bersama Riolu sangat lama sampai sore hari. Yang dimana hal ini membuat Pikachu kehabisan kesabaran dan Pikachu menyerang Ace menggunakan Thunderbolt. Tidak lama kemudian, mereka kedatangan tamu yaitu ibunya Ace. Datang berkunjung untuk melihat keadaan Ace. Ace pun sangat senang karena ia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Kemudian pada malam hari, mereka semua makan malam bersama. Dengan menu yang dimasak oleh ibunya Ace. Setelah selesai makan malam, Ace kembali pergi berlatih bersama Riolu. Sedangkan Pikachu ditinggalkan. Pikachu terlihat sangat kesal namun ia berusaha memendam amarahnya. Ibunya Ace yang melihat Pikachu murung menyadari perasaan Pikachu yang cemburu. Ibunya Ace pun menemani Pikachu tidur bersama agar bisa menghilangkan kesedihan Pikachu. Dan juga Pikachu dinyanyikan lagu tidur oleh ibunya Ace. Pada keesokan harinya, mereka semua sudah bangun. Dan hari ini, ibu Ace akan pulang ke rumahnya dengan diantar oleh taksi. Kemudian setelah ibu Ace pergi, mereka semua melanjutkan kembali kegiatan mereka masing-masing. Termasuk Ace yang akan berlatih bersama Riolu. Pikachu yang merasa sudah tidak dianggap oleh Ace memutuskan untuk pergi meninggalkan Ace. Dengan kembali pulang ke rumah ibu Ace yang berada di kota Palet. Pokemon Mr. Mine yang melihat Pikachu pergi mencoba untuk menghentikan Pikachu. Namun Pikachu tidak mau dan ia tetap pergi. Mr. Mine pun berubah pikiran tidak jadi menghentikan Pikachu. Dan ia justru memutuskan untuk menemani Pikachu pulang. Perjalanan yang mereka lalui untuk bisa pulang sangat panjang dan melelahkan. Sampai pada malam harinya, Pikachu dan Mr. Mine akhirnya telah sampai di rumah ibu Ace. Namun tidak disangka mereka bertemu dengan Ace yang sudah berada di rumah ibu Ace. Di sana, Ace menyampaikan kalau ia sangat khawatir dengan kepergian Pikachu. Ace pun meminta maaf kepada Pikachu karena telah mengabaikan Pikachu. Pikachu yang melihat hal tersebut terharu dan ia memaafkan Ace dengan sedikit menyerang Ace menggunakan Thunderbolt. Sebagai hukuman yang diberikan oleh Pikachu. Dan karena malam ini mereka sudah sampai di rumah ibu Ace, mereka memutuskan untuk menginap. Singkat cerita, pada keesokan harinya Ace dan Go telah sampai di lab Sakuragi. Yang dimana mereka sekarang sedang bersantai bersama para Pokemon di taman. Namun tidak lama kemudian, Koharu datang untuk meminta bantuan kepada mereka berdua. Lebih tepatnya, adik Koharu bernama Shota yang meminta bantuan tersebut melalui Koharu. Koharu pun mengajak Ace dan Go pergi ke tempat Shota untuk berada di taman kota. Ternyata di sana, Shota sedang bermain bersama teman-temannya. Dan ada salah satu teman Shota bernama Nami yang membawa Pokemon Hinbas. Namun Pokemon Hinbas tersebut diajak oleh teman-teman Nami karena bentuk dari Pokemon Hinbas yang tidak good looking. Ace bersama Go pun memutuskan mengajak Nami bersama Hinbas pergi ke taman Sakuragi. Bertemu dengan para Pokemon mereka, agar Nami tidak bersedih lagi. Setelah sampai di taman Sakuragi, Pokemon Hinbas milik Nami bermain bersama dengan para Pokemon. Sedangkan Ace, Go, dan Koharu memikirkan cara agar teman-teman Nami tidak mengejak lagi Pokemon Hinbas milik Nami. Untuk memencahkan masalah tersebut, mereka memutuskan menemui Profesor Sakuragi dan memberi tahu masalah yang sedang terjadi. Profesor Sakuragi yang mendengar hal tersebut memiliki saran kepada Nami untuk mengikuti festival air. Yang dimana merupakan perlombaan bagi anak-anak. Menampilkan sebuah pertunjukan di atas air bersama Pokemon. Dan apabila Nami memenangkan perlombaan tersebut, maka kemungkinan teman-teman Nami akan berhenti mengejek Pokemon Hinbas miliknya. Nami pun setuju dan bersemangat untuk mengikuti perlombaan festival air. Setelah itu, Ace, Go, dan Koharu membantu Nami mempersiapkan diri mengikuti perlombaan dengan melatihnya berenang. Sekaligus melatih Hinbas berenang dengan gaya elegan, cantik, dan lucu agar bisa mengikat perhatian para penonton dan juri. Singkat cerita, setelah berlatih sangat keras, akhirnya Nami dan Pokemon Hinbas siap tampil di festival air. Mereka pun segera pergi ke lokasi perlombaan yang berada di pinggir pantai. Pada perlombaan festival air, banyak sekali peserta yang mengikuti perlombaan tersebut. Dan juga perlombaan ini disiarkan secara langsung. Yang dimana teman-teman Nami menonton perlombaan festival air. Tidak lama kemudian, tiba waktunya giliran Nami dan Hinbas tampil. Pertunjukannya ditampilkan oleh mereka berdua sangat indah dan unik. Walaupun Pokemon Hinbas memiliki bentuk yang tidak good looking, ia mampu menarik perhatian para penonton dengan lompatan yang indah bersama Nami. Namun di saat itu, tiba-tiba saja tim roket datang menculik semua Pokemon milik para peserta. Termasuk Miot ingin mengambil Hinbas dari Nami. Tetapi Nami tidak membiarkan Miot membawa Hinbas. Dan ia langsung memeluk erat Hibas. Tadi sangka perhatian Nami terhadap Hibas menimbulkan efek evolusi. Yang membuat Pokemon Hibas berevolusi menjadi Melotik. Yang dimana perubahan dari Hibas yang tidak good looking menjadi Pokemon Melotik yang sangat cantik dan indah. Bahkan di Pokédex, Pokemon Melotik terdaftar sebagai Pokemon tercantik di dunia. Melotik dengan kekuatannya melindungi Nami dari serangan Pokemon milik tim roket. Dan pertarungan tersebut diakhiri dengan Melotik yang memakai tornado ke arah tim roket. Membuat tim roket terbawa menjauh dari daratan. Para Pokemon peserta yang tadi diambil oleh tim roket dapat terselamatkan berkat bantuan Melotik beserta yang lain. Setelah mengusir tim roket, perlombaan Festival Air dilanjutkan. Yang dimana Nami dan Melotik mendapatkan perhargaan khusus dari hasil pertunjukan. Singkat cerita, setelah perlombaan Festival Air selesai, mereka semua kembali ke kota Vermelion. Yang dimana Nami bertemu dengan teman-temannya. Dan disana, teman-teman Nami meminta maaf karena telah mengejek Pokemon Hibas milik Nami. Dan berkat evolusi dari Pokemon Hibas ke Melotik, membuat teman-teman Nami juga tertarik memiliki Pokemon Hibas seperti Nami dulu. Agar bisa menjadi Melotik. Setelah itu pun, Nami bersama teman-temannya menjadi teman baik kembali. Oke guys, sepertinya part ke-9 dari serial Pokemon Journeys sampai disini dulu. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!